selamat menikmati nah ini dia seperti kayak gini-gini nih nah jadi namanya short beta ya gitu oke gampang banget nih pemirsa jadi dulu mah dulu ya harus ada 10 ribu subscriber nah sekarang tanpa 10 ribu subscriber kita bisa mengupload video seperti ini video singkat seperti ini ya gampang banget kok kita siapin aja video yang berdurasi kurang dari 60 detik oke guys yuk langsung kita cus praktek aja ya oke disini saya upload salah satu video yang berdurasi pendek banget jadi kita gak usah nunggu sampai 10 ribu subscriber seperti yang mereka bilang disana ya oke gimana ya ini untuk contoh saja ya ini saja ya biar cepat singkat kita upload nah kemudian sama seperti biasa disini dibikinin judul terus dikasih deskripsi juga ya jangan lupa oke aku skip dulu judulnya karena panjang kayaknya oke pemirsa oke pemirsa dan ini dia sudah terupload ya videonya nah jadi kalau ada icon kayak gini berarti ini video singkat ya dan nanti masuknya ke kumpulan video beta gitu yuk kita cek di channel beraganda saya nah jadinya seperti ini jadi deh jadi masuknya di kategori video short beta yang kayak gini nih pemirsa padahal kan ini video baru saya upload ya tapi kenapa tidak ada di urutan pertama disini karena ini adalah termasuk kategori video singkat jadi adanya di bawah dan nanti di layar beranda orang lain itu tampilnya sama seperti ini ya oke jadi gampang banget dan satu lagi wajib pasang deskripsi juga judul juga yuk kita pasang deskripsi oke sekarang kita masuk ke youtube studio ya ke studio oke disini kita atur aja judul maupun deskripsi dan kita aktifkan iklannya ya sama seperti video biasa ya kita setel dulu ininya publik ya udah di publik terus kita aktifkan dulu monetasinya monetasi monetisasinya nah semua dicentang ya oke kemudian kita setel lanjut lagi semua aktif ya dan simpan aja masih ada ada yang kurang kita bikin deskripsi nah di deskripsi ini jangan lupa cantum minteg kayak gini kemudian sama seperti judul yang tadi ya nah gitu gampang dan seterusnya seterusnya gitu jangan lupa nama channel juga oke jika sudah kita tinggal simpannya nah ini masih ditinjau dolarnya masih hitam biru nanti hijau ya berubah dan sama kalau ada pelanggaran hak cipta seperti backstorynya lagu orang lain atau video re-upload dari video orang lain nanti akan ada klaim hak cipta juga karena saya pernah gitu saya mengup video dari tiktok terus kan lagu tiktok itu backstorynya pas baru upload itu langsung kena hak cipta oke jadi cukup sampai disini dulu ya pemirsa gampang banget kok bikinnya mudah dan gampang selamat mencoba dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya salam sukses selalu bye